Kemenang Provinsi Jambi tahun 2019 ini akan memberangkatkan 3.253 orang calon jamaah haji ke Tanah Suci Mekah. Sebelum diberangkatkan, para calon jamaah haji nantinya akan masuk ke asrama haji terlebih dahulu. Calon jamaah haji asal Provinsi Jambi akan terbagi 8 kloter, yakni kloter 21 hingga kloter 28, dan keberangkatan akan dilakukan pada pertengahan bulan Juli mendatang. Kabak Humas Kemenang Provinsi Jambi, Toyib, mengatakan calon jamaah haji tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 lalu, 2.899 jamaah haji, sedangkan tahun ini terdapat 3.253 orang calon jamaah haji. Ia menambahkan, peningkatan ini terjadi karena ada penambahan kuota dari Kementerian Pusat sebanyak 354 calon jamaah haji untuk Provinsi Jambi. Itu jamaah itu sudah mulai masuk asrama, ya di bulan Juni. Tapi penting juga saya sampaikan ya di sini, supaya ini update terus, bahwa dengan adanya tambahan kuota, sehingga kuota kita Jambi itu 3.250. Toyib mendegaskan hingga pada Jumat sore kemarin untuk pelunasan pada tahap keempat dari 54 orang calon jamaah haji, baru 74 persen yang melunasi pembayaran. Artinya masih ada 26 persen calon jamaah haji yang belum melunasi BPIH.